Halo sahabat in quotes, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu 8 alasan seseorang disebut punya mental baja. Mari kita mulai dengan memahami apa itu mental baja dan bagaimana seseorang bisa dianggap sebagai kaum open-minded. Definisi mental baja pertama-tama, mari kita definisikan apa itu mental baja. Mental baja merujuk pada kemampuan seseorang untuk tetap tenang, terbuka, dan fleksibel Dalam menghadapi berbagai situasi dan pandangan yang berbeda, kaum open-minded adalah mereka yang cenderung memiliki mental baja. Dan dalam video ini, kita akan melihat 8 alasan mengapa mereka bisa dianggap demikian. Alasan pertama adalah bahwa kaum open-minded memiliki pemikiran yang terbuka. Mereka menerima berbagai pandangan dan ide tanpa menghakimi atau menolaknya secara otomatis. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki perspektif unik, dan itu adalah hal yang baik. Alasan kedua adalah kemauan mereka untuk terus belajar. Kaum open-minded tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan mereka selalu ingin tahu lebih banyak. Mereka akan selalu mencari kesempatan untuk belajar dari orang lain dan pengalaman baru. Alasan ketiga adalah bahwa mereka menghargai keberagaman. Kaum open-minded tidak hanya menerima perbedaan, tetapi mereka juga merayakannya. Mereka tahu bahwa keberagaman budaya, keyakinan, dan latar belakang membawa warna dan kekayaan dalam kehidupan. Alasan keempat adalah empati yang kuat. Mereka cenderung memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba untuk melihat dunia melalui mata orang lain. Alasan kelima adalah fleksibilitas berpikir. Jika kita tidak terikat pada satu cara berpikir tertentu, mereka siap mengubah pandangan mereka jika ada bukti atau argumen yang meyakinkan. Mereka tidak terpaku pada dogma atau prasangka. Alasan keenam adalah bahwa mereka memiliki respek yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Kaum open-minded percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Mereka berjuang untuk hak-hak ini, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang lain. Alasan ketujuh adalah toleransi terhadap ketidakpastian. Kaum open-minded tahu bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Mereka bisa merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Mereka tahu bahwa kehidupan seringkali penuh dengan tantangan yang tidak bisa dihindari. Alasan terakhir adalah bahwa mereka cenderung kolaboratif. Kaum open-minded percaya bahwa bekerja sama dengan orang lain adalah kunci untuk mencapai solusi yang lebih baik. Mereka tidak egois dan bersedia berkontribusi dalam tim. Nah, sahabt in quotes. Itulah delapan alasan mengapa seseorang bisa dianggap sebagai kaum open-minded dengan mental baja. Mereka adalah individu yang berharga dalam masyarakat kita karena mereka membawa perspektif yang beragam dan menjadi agen perubahan positif. Mari kita semua belajar dari mereka dan berusaha menjadi lebih terbuka dan fleksibel dalam berpikir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa dalam video berikutnya.